Beginilah suasana ruang kelas yang ada di SMP 2 Murung Pudak. Siswa-siswi dari berbagai perwakilan SLTP se-Kabupaten Tabalong berlomba untuk mendapatkan nilai sempurna agar dapat mewakili Kabupaten Tabalong di tingkat provinsi. Seleksi Olimpia Desens Nasional terbagi dalam tiga kategori mata pelajaran IPA, Matematika dan IPS. Dengan total peserta berjumlah 138 orang tiap-tiap mata pelajaran diikuti 46 peserta. Para peserta diwajibkan mengisi soal jawaban berupa pilihan ganda dan juga SI untuk mendapatkan nilai tertinggi. Ada tiga pemenang yang akan diseleksi dari setiap mata pelajaran. Ketua Penyelenggara Seleksi OSN Hasbi mengatakan dengan didukung pemerintah Kabupaten Tabalong diharapkan akan lahir juara-juara dari Bumi Sarabakawa untuk tingkat nasional. Pada tahun 2018 ini dengan soport pemerintah daerah dan kemudian dinas pendidikan Kabupaten Tabalong kita berharap ada nantinya lahir juara-juara tingkat nasional itu dari Bumi Sarabakawa. Hasil seleksi Olimpia Desens Nasional tingkat Kabupaten Tabalong akan diumumkan pada tanggal 28 Maret 2018 mendatang. Muhammad Fauzi, TV Tabalong melaporkan.